Diduga mengemudi dalam kondisi mengantuk hingga hilang kendali sebuah mobil pick-up bermuatan jeruk menabrak median jalan di pintu masuk Tol Ngawi. Mobil jenis pick-up bermuatan jeruk ini menabrak median pembatas jalan di pintu masuk Tol Ngawi, tepatnya di Desa Gerudok, Kejamatan, Kabupaten Ngawi. Kerasnya tabrakan membuat bagian depan mobil pick-up ringsek dan muatan jeruk dari Banyuwangi hendak dikirim ke Solo, Jawa Tengah berhamburan di badan jalan tol. Akibatnya pengemudi mobil pick-up Fandana Wahi dan Muzaini, 25 tahun, warga Poncok Kusumo, Kabupaten Malang, mengalami luka dan langsung dibawa ke rumah sakit Widodo Ngawi untuk mendapatkan perawatan. Kecelakan ini bermula mobil pick-up melaju kencang di jalan arteri ringrut Ngawi hendak masuk tol. Diduga pengemudi mengantuk hingga hilang kendali dan menabrak median jalan pintu masuk Tol Ngawi. Pengemudi mengaku jalan tiba-tiba gelap dan tanpa sadar menabrak pembatas jalan. Tiba-tiba gelap, Mas. Mau tanaman tadi, Mas? Susu. Mau kemana? Susu. Dari mana? Dimana. Itu berapa ton berat jeruknya? Mungkin dua ton. Dua ton, ya? Tiba-tiba nabrak gitu, ya? Iya. Sempat tercepik, Mas. Cara keluarnya? Bagaimana? Cara keluarnya? Bantu orang-orang. Bantu, ya? Tapi sendirian, Mas. Polisi yang datang ke lokasi melakukan olatik api. Petugas jasa marga langsung me-evakuasi muatan jeruk berikut mobil pick-up naas tersebut. Tim Liputan, JTV. Tak topic. 서ha피.